welcome back my channel auto shop official nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya ada di setel lantai atas tempat unit ya setok yacht di auto 2000 cabang tuban dimana auto 2000 cabang tuban membawai atau meng-cover area tuban lambungan bojonegoro itu menjadi satu kantor cabangnya di tuban ya nah disini ada race tipe cr-spot kentara sekali dengan stiker dan pelek hitamnya kemudian di belakangnya itu ada race tipe g1 kosong ya dan ini adalah agia facelift tipe cr-spot dan juga ini ada veloz tipe cr limited edition dimana unit ini hanya ada di 3700 unit se-indonesia ya dan di sana ada yaris tipe trd ada avanza g ada veloz basic biasa dan juga ada innova tipe g oke pada kesempatan kali ini saya akan membedah atau mengeksplore di veloz cr-spot dan tentunya ada di agia cr-spot juga ya oke baik para pecinta toyota semuanya di depan ini ada veloz tipe cr limited dengan varian atau tipe 15 ya nah bedanya dengan tipe yang veloz sebelumnya atau veloz standar yang jelas di atas adalah grill dan juga bumper depannya ini berubah bentuk dan juga sekarang lebih actionnya lebih banyak hitam bercampur dengan warna grey ada grey nah dilengkapi dengan emblem atau embossed embossed cr-spot ya untuk teknologi kayak lampu foglamp ini tidak ada perubahan ya jadi dari depan drill bumper dan juga ditambahin dengan embossed atau logo cr-spot di samping tempat plat nomor ya oke selanjutnya dari kiri kita bisa lihat untuk peleknya saat ini berubah warna full hitam ya kalau dulu dia kan hanya dua warna tutun dengan ukuran pelek 15 ya ringnya kemudian untuk sepionya juga sekarang berubah warna menjadi hitam full ya jadi seperti itu dan untuk harganya sedikit tambahan informasi ini ada kenaikan harga sekitar 8,5 jutaan ya jadi daripada tipe yang lama untuk bagian samping hanya pelek dan sepion ya yang berbeda dan untuk bagian belakang untuk bagian belakang ini ya nah ini ada veloz 15 lengkap dengan kamera parkirnya juga ya terus kemudian ini ada embossed dan juga bumper belakang bagian bawah ini sekarang berubah bentuk dari tipe yang lama dan juga tentunya dia berwarna hitam ya jadi ini beberapa ubahannya oke sama peleknya ring 15 berwarna hitam full dan juga sepionnya ya oke kita nggak lengkap kalau nggak lihat untuk bagian interiornya untuk interiornya dengan tipe yang lama sama persis tidak ada perubahan sama sekali ya dia tetap menggunakan RSE rear seat entertainment atau bisa dikatakan layar monitor untuk penumpang tengah dan belakang veloz 15 ya dan juga tentunya audionya sudah to-screen dengan cluster AC digital ya sudah electric power steering untuk kemudinya dan juga ada steering switch di panel kemudinya kemudian dia sudah auto-folding untuk sepionya dan juga tentunya ini sudah retractable jadi auto-folding adalah sistem untuk buka nutup sepion menggunakan kontak atau kunci mobil tersebut dan dia sudah smart key ya jadi seperti ini tinggal sentuh sudah bisa untuk membuka dan mengunci mobil nah kemudian ini sudah engine start stop juga ya persis sama dengan tipe yang lama nah ini ada retract karena saya nggak bawa kontaknya jadi ini otomatis nggak bisa saya hidupkan untuk mesinnya ya jadi untuk bagian interior ini sama sekali bisa dikatakan tidak ada perubahan oke teman-teman untuk new veloz GR limited yang hanya ada 3700 unit se-indonesia mungkin ini akan menggantikan atau akan sebagai tanda munculnya all new Avanza ya yang kabarnya akan menggunakan roja penggerak depan oke terima kasih sudah menonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment subscribe serta share serta aplikasi tombol notifikasi agar dapat info-info perkembangan otomotif khususnya Toyota dan selamat menikmati salam autosop official